Memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya. Itu ada 538 informasi pelaman yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASSB 3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rapor jumlahnya sudah mengajukan. Terungkapnya pembatalan 587 guru honorer di Kabupaten Brebes yang lolos passing grade menjadi P3K. Terungkap saat rapat dengar pendapat Nunuk Suryani dirijen GTK Kemendikbut Ristek dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta Kamis kemarin. Bahkan video TV Parlemen DPR RI viral dan membuat ratusan guru honorer di Brebes memprotes kepada Pemkap Brebes yang dinilai tidak berpihak pada nasib mereka. Ratusan guru honorer itu pun Jumat pagi mendatangi kantor di Indikpora Kabupaten Brebes untuk menanyakan pembatalan yang dilakukan BPSD MD Brebes dengan alasan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. Salah satu guru honorer Susilowati yang mengaku sudah mengabdi selama 18 tahun yang ikut mendatangi dinas pendidikan setempat sempat menangis histeris hingga jatuh pingsan saat diwawancarai media. Tahun Bapak, ya Allah dari mulai saya masih sendiri sampai anaknya dua. Allahu Akbar begitu sangat. Allahu Akbar. Kita itu punya nasib yang sama. Kita punya nasib yang sama. Ibu kenapa kesini? Ibu kenapa kesini? Ibu kenapa kesini? Yang pertama, PG itu sudah terakomodir semua ya. Terutama guru pendidikan agama Islam. Tetapi kemarin ada sebuah jawaban. Kalau itu semuanya itu dekat. Ada apa gerangah? Maksudnya apa dekat? Dihapus, dicamput. Kabit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dindikpora Brebes Rianto pihaknya sudah mengusulkan semua formasi guru P3K ke BKPSD MD Brebes. Namun ternyata kemampuan APBD tidak bisa mencukupi untuk mengakomodir keseluruhan guru honorer yang mencapai 1.285 formasi. Karena kemarin ada informasi di rapat RPD dan RPD, itu kan menyampaikan bahwa Pak Tenggara Kependidikan Dindikpora Membatas. Mencabut. Mencabut. Iya. Untuk waktu tahap tindai 11.285. Nah, padahal Kabupaten Berbes sedang mengusulkan 535 yang pasing grid. Nah, itu upaya yang akan dilakukan. Dari kemarin, dari kemarin loh. Sudah perunya. Jadi, ketika belum mencapai RTP ya, kami langsung dikemenpan RPD. Sementara Sekda Brebes Joko Gunawan menjelaskan bahwa Pemka Brebes sebelumnya sudah menyusun APBD dan berkirim surat ke Kementerian Keuangan. Namun, anggaran yang didapat sekitar 84 miliar rupiah. Sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang mencapai Rp260 miliar untuk 4.196 tenaga honorer. Kita tetap bersurat kepada Kementerian PAN tertanggal 27 Oktober ditandatang oleh Bupati untuk minta kuota yang 537 itu saja kita selesaikan. Dari sejumlah guru 1.285 orang. Nah, namun demikian, jawaban dari Kementerian PAN bahwa kalau mau diambil harus keseluruhan 1.285. Padahal kan kita tidak mampu ke itu. Sehingga kita tetap bersih kegah agar 537 ini bisa dikabulkan. Pihak guru honorer yang kecewa dengan sikap Brebes berencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan bila tuntutan mereka tidak diakomodir.